Intro Pengadilan Kriminal Internasional atau IJC meyakini bahwa pihaknya bisa menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin Sementara keyakinan itu tetap kuat di tengah isu ketidakmungkinan Putin ditangkap karena Rusia bukan anggota dari IJC Bahkan IJC pun disebut tahu konsekuensinya jika berhasil menjebloskan Putin ke penjara Keyakinan itu disampaikan oleh Ketua Jaksa IJC yakni Karim Khan Ia mengatakan akan ada berbagai cara untuk membawa Putin ke pengadilan internasional Khan mengatakan Putin dapat ditangkap jika ia menginjakan kaki di satu dari 123 negara anggota IJC Selain itu keyakinan Khan dapat menangkap Putin karena IJC memiliki bukti forensik terkait perbuatan kriminalnya Diketahui Putin dituduh menculik anak-anak Ukraina selama invasi perlangsung Sementara IJC pun disebut mengetahui konsekuensi jika berhasil menangkap dan memenjarakan Putin Bahkan dengan surat penangkapan tersebut akan membuat anggota IJC kesulitan untuk bepergian secara bebas Selain itu anggota IJC akan kesulitan untuk bertemu dengan para pemimpin dunia lainnya Di sisi lain Rusia pun membantah bahwa Putin telah menculik anak-anak di Ukraina selama invasi Sehingga surat penangkapan Putin dari IJC pada Jumat 17 Maret tidak akan pernah terrealisasikan Selain meyakini Putin tidak melakukan kejahatan kriminal Kremlin juga menyatakan bahwa Rusia bukan anggota dari IJC Oleh sebab itu Putin tidak bisa diserat ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!